Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa antrian permintaan uang baru, pecahan Rp75.000 hingga September mendatang, penuh hampir di semua provinsi. Uang pecahan Rp75.000 edisi khusus hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 ini, menjadi momen langka karena selama ini Bank Indonesia mengeluarkan rupiah edisi khusus hanya berbentuk koin. Bank Indonesia meluncurkan uang pecahan nominal Rp75.000 dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Bagi masyarakat yang ingin menukarkan uang Rp75.000, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Antara lain, melakukan pemesanan terlebih dahulu melalui situs pintar.bi.go.id, membawa kartu tanda penduduk, dan melakukan penukaran pada waktu dan lokasi yang telah dipilih sesuai yang tertera pada bukti pemesanan. Untuk tahap pertama, penukaran hanya dilakukan di kantor Bank Indonesia di seluruh provinsi. Berbeda dengan di situs yang antriannya penuh, di Bank Indonesia Jakarta, pagi tadi belum terlihat masyarakat yang antri menukarkan uang pecahan Rp75.000. Penukaran uang edisi khusus ini dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama pada tanggal 18 Agustus hingga 30 September 2020. Sedangkan untuk gelombang kedua, dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2020 hingga selesai. Di masa pandemi COVID-19 ini, penukaran uang ini perharinya dibatasi. Pemirsa saksikan topik terkini selanjutnya, saya Novia Putipama, Wassalamualaikum.